Ibu Yohana yang malapati, anak yang malapati, anak yang malapati, tinggal di Jumlah Tidak. Sama-sama, itu sama-sama jadi. Ucawan syahadar oleh Ibu Yohana, warga Lokmat, pekong kistik bahwa, pekong kistik bahwa, pekong kistik, masusnya. Ini kira-kira, betul ya? Oh iya, terima kasih. Mohon liga, secara islam, jadi Ibu mau masuk islam, semoga Ibu nanti lebih nalaman bahwa Ibu masuk islam itu akan melihat agak penyakit. Nah Ibu akan mendapatkan Ibu, kalau Ibu nanti terus berjalan. Jadi islam ini adalah agak benar-benar yang tidak akan jadi. Jadi termasuk menikah, bagian dari Al-Quran Islam. Oke? Tapi menerangkan, semoga lagi, perlahan, diperlukan, diperlukan, ma'alusen, terpahamu, Ibu akan mendapatkan, bahwa saya masuk selama menikah, melihat, di dalam saudara-saudara, di dalam saudara-saudara. keっぱedraan, kedamaian. Jadi, mulai sekarang, ikut ditatang. Bahwa, saya bos daerah, wongongin sekarang masih ada diperlukan, diperlukan, diperlukan. Di berlukan, dikatakan hatinya, bos daerah, bos daerah saya bos daerah. Karena juga menyesukai, yang benar-benar, dan tidak selamat. Anda pernah Ini lebih mafas Tidak Oke Sebelum ini sudah berapa Perniap anda memilih masyarakat Sudah Sudah mempelajari Sedikit banyak Tahu tentang Apa itu kalimat syahadat Tahu Maksudnya tahu Saya akan jelaskan sebegini Tentang kalimat ini Pertama Tidak ada paksaan sebegini Tidak ada paksaan sebegini Suku orang yang memaksa itu Tidak ada paksaan Maka di dalamnya Tidak ada paksaan Tidak ada paksaan Karena di dalamnya Kita harus diselaskan Bukan karena kami punya kepentingan dengan hidup Dan apa yang punya kepentingan dengan diri Kepentingan kita adalah Allah Karena kita ingin semangat kejalanan Bagaimana kita ingin semangat kejalanan Ya, ya Karena Karena ikhra laluan binti, tidak ada paksa Tidak ada paksa, kenapa? Tidak ada paksa, karena Jalan yang benar dengan jalan yang tidak benar Biasanya jelas Nah ibu, ke depan harus menemukan ini Bahwa jelas jalan yang benar Dan jalan yang tidak benar Sehingga berislam Karena ada kebenaran Dan syarat Tidak ada di bulan seperti ini Maka walaik saja Harus dibikiran jalan lagi proses perginaan Terkait dengan keinginan Dan kita semua, nanti kita juga walaik saja Terus menggina orang-orang Karena sudah banyak walaik Kita urangkan orang-orang Saya akan mencapai Kalimat ini, apa maksudnya? Asyadulahillahi'illahi'illahi'illahi'illahi Tahu ikulahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi'illahi yang diharapkan, yang dimitai pertolongan, yang disandari, tempat kita terbesar, tempat kita meminta, tempat kita meminta riski, tempat kita meminta perlindungan, itu adalah namanya Tuhan. Nah, yang seperti itu hanya ada satu, Alhamdulillah, kepada Alhamdulillah, Ibu minta hidayah, Ibu mengharapkan kesulitan, minta perlindungan, dengan jalanan, nanti ada soalan, puasa, jalanan, dan ibadah-ibadah yang baik. Maka setelah Ibu mengucapkan Alhamdulillah, aku bersaksi bahwa tiadaan Tuhan yang berhantu ibadahnya kecuali Allah, maka sejak hidup, hidup Ibu hanya Allah. Menikah karena Allah, ya, menikah karena Allah, maka menikah harus memperbaiki akal Allah. Bahkan itu menutup Allah itu bukan karena kami, bukan karena yang menyaksikan ini Tapi betul, betul karena Allah SWT Itu sholatnya kita lakukan bukan karena saya, itu maksudnya Rasulullah mengatakan barang siapa yang, orang yang paling beruntung di antara Allah Orang yang mengucapkan diri dan diri dan diri dan diri dan diri Makanya kita masuk ke selanjutnya karena keusahaan tidak ada dari manusia Tapi ini adalah, ini manusia dari Allah Bermakanya kita bertemu, sejak itu mengucapkan diri dan diri dan diri dan Allah Maka seluruh perkara penting yang akan memalingkan saya dari Allah Saya akan mengatakan prinsip saya, saya mengutamakan penting Allah SWT Bermakanya kita bertemu, mana yang kedua Masyaduran Al-Muhammad Al-Rasulullah Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu seperti ini Setelah kita mengucapkan ini Maka sejak saat itu, kita yakin betul bahwa Rasulullah itu sebagai pakaian Bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah minum, bagaimana Rasulullah melayani suaminya sebagai suami Bagaimana suami berdaya dan istrinya, bagaimana pendidikan Bagaimana pendidikan, bahkan bagaimana itu berhubungan dengan anak yang mungkin masih belum diselamat Itu saja hubungan Nah itu nanti Sejak mengucapkan kelima ini Maka ibu harus Satu, bahwa Contoh saya juga menghidupannya dari Nabi Muhammad SAW Dan ini Tidak bisa diucapkan saja Tapi harus ada perjalanan Maka yang paling penting adalah Ilmu Fakran Nabi Muhammad SAW Ilmui bahwa sesungguhnya sudah hilang dari Nabi Muhammad SAW Kalau mungkin ilmu itu hilang Maka Mungkin kita sudah masuk islam sepuluh tahun Tapi tak apa sepuluh tahun Ketebalan di Nabi Muhammad SAW Maka bisa Berhubungan Ibu Terkait dengan Dua makna kalimat Islah Amin 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 Dosa-dosa yang kubur semua diadakan Allah Karena itu sebelum masuk islam Ya Dianggap ramah-ramah yang kata Maka setelah masuk islam Dosa-dosa itu akan hilang semua Itu akan memasuki dunia Bersih Ke islaman Bahkan sambut hidayah itu Untuk ini Itu ku ini Saya akan belajaran surat pembayaran dosa islam Nanti saya yang bertanya-tanya di bawah ini Dan seterusnya Dan seterusnya Ya Namanya Ibu Yonahir Kawati Umur kami 43 tahun Ya Alam lagi Pempat Ya Kemudian Menyatakan bahwa Mulai hari ini Hari ini kan Ini hari Jumat Pas mulai berwakon Hari paling kuliah Bulan paling kuliah Di Kabupaten Kabupus Indonesia Saya menggunakan islam Tanpa ada paksaannya Dari binang malatun juga Dan saya dalam keadaan sehat Tersesmadin dan rohani Dalam penyatakan ini Dan disaksikan oleh dua orang saksi Yang itu bertanda tangan di surat ini Dan semenjak surat ini ditanda tangan saya menyatakan meninggalkan semua kepercayaan saya sebelumnya Serta saya menintipkan kekurusan jenazah saya agar diurus dan dimatalkan sesuai syariah Oleh malam sekitar Indonesia Dan saya menyatakan bersedia untuk mengucapkan kekuatan yang harus disyadari Demikian surat penyataan ini saya buat untuk dipergunakan dalam mempunyai persyaratan pencatatan dan kemudian atalan di publik Indonesia Selamat menikmati 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 Selamat menikmati